Dan saya akan sambut, kita sambut bareng-bareng teman-teman ya. Anak muda yang luar biasa, Bapak Gabriel Chandra. Kita kasih plus teman-teman buat Bapak Gabriel teman-teman ya. Halo, Gabriel. Gabriel, boleh share? Halo, Noman. Halo. Iya, ini aku tinggal share screen aja ya, Ko. Benar, benar. Tinggal share screen aja. Halo, Ci Yvonne. Liatin apa, Ci Yvonne? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 yang adalah kepercayaan besar untuk saya dan ibu saya yang membantu saya dari belakang. Dan kita masih berfokus pada perniagaan ini untuk mencapai mimpi kita untuk mencapai kepercayaan finansial dan kepercayaan finansial, dan juga untuk membangun legasi perniagaan di visi ini. Oke, jadi ini masih dikonsikan ya, Gap, ya? Sama Mama jalanin untuk mencapai impian, Gabriel, ya? Ya, jadi ini aku mau kasih kasih lihat video, basically the legacy business that we are trying to establish here in Vision. Oke, jadi ini mau kasih lihat video ya, soal bagaimana jangka panjang. Terima kasih telah menonton! 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 um yep so um so the reason why um i i give this um by agency that we are building the name 100 100 tahun legacy is because um what we are trying to do is number one protect protect each and everyone in order to have a legacy plan untuk anak-anak mereka kan okay so we are there to serve and protect our clientele jadi gabriel itu mau jalan ini karena untuk mempersiapkan legacy bisnis buat orang-orang yang gabriel rekrut begitu ya gap ya iya betul karena bisnis bisnis ini adalah bisnis jangka panjang yang kita bisa memiliki sesuatu franchise yang kita bisa wariskan ke anak-anak kita betul jadi ini bisnis wariskan ke anak-anak kita ya gab ya sampai anak itu ya gabriel tunggu norman dulu pelan-pelan iya betul so this video oh yeah sorry so i created it we i created this video with amongst with my business partner in order to capture the essence of what we are all about and what we're trying to do yeah definitely untuk membantu orang untuk punya legacy plan dan also punya bisnis opportunity yang mereka bisa jalanin bareng sama ya istri mereka suami mereka sama keluarga mereka yang gabriel jalan ini yang pertama adalah memberikan proteksi yang terbaik untuk klien yang kedua adalah untuk membangun sebuah bisnis yang calon tim gabriel bisa gabung dan untuk membesarkan barang-barang bisnis ini ya gap ya iya betul oke gap boleh next ya so ya sebelum i i introduce on basically how i stumble upon this business opportunity mungkin aku mau cerita about my life story about my family background karena pasti ada beberapa orang yang curious itu gabriel itu siapa sih oke jadi sebelum gabriel bawain slide ini gabriel akan ceritain tentang siapa itu gabriel dan bagaimana gabriel bisa bergabung ke bcpd ya gap ya disini untuk layar masih gelap nih gap oke oke next ya this is the story di gabriel candra teman-teman ya jadi ini adalah family-nya gabriel oke iya iya so aku lahir di tahun 96 disember 19 disember 19 di keluarga kristen ya so my gabriel lahir tahun 96 ya dengan kristen ini adalah keluarganya gabriel ya gap ya iya betul so i was raised in a family of six and i guess you can say we we were very blessed and we had everything yeah back back during those times um 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 so yeah we my i would say my my parents are very successful in their business field uh working as a as a as bankers for 13 years and they were able to educate us with good principles sampe sekolahin kita semua ke australi oke jadi bahwa keluarga gabriel sangat sukses dan sangat makmur ya dan bisa menyekolahkan seluruh anaknya sampai ke australi ya so di tahun 2002 um it was my dad's um dream and vision for us as a whole family untuk tinggal di australi dan dia itu hobinya itu um suka membangun rumah so all the houses that we ever lived in itu papa saya yang design oke jadi tahun 2002 itu papa gabriel sudah menyiapkan rumah di australia ya dan beberapa rumah itu adalah hasil desainnya papanya gabriel ya iya dan ini salah satu rumah desain yang didesain oleh papanya gabriel ya pak adrian ya iya betul iya tiga banyak banyak ya luar biasa ya boleh lanjut ya ya so so dua so ada dua rumah yang my dad bangun itu ya tujuannya untuk um investment so jadi ada dua rumah ini tujuannya buat investasi ya gabriel ya iya iya um so dengan pengalaman papa saya um as a i guess you can say as a real estate investor um he assumed that the houses that he has built would multiply in terms of as a and investment oke jadi bahwa pandangan papa gabriel adalah dengan memberi aset dia seperti menggandakan asetnya tahun demi tahun ya gabriel ya iya betul hmm hmm tetapi di tahun 2007 yang terjadi ya adalah the global financial crisis oke jadi tahun 2007 keluarga gabriel terkena apa tuh kondisi krisis global ya gabriel betul aset yang papa saya membangun untuk kita sebagai keluarga itu plannya hancur semua jadi aset yang sudah dikumpulkan dari masih muda Gap ya di tahun 2007 itu mengalami kehancurannya Gap ya iya betul so dari pengalaman ini ya my parents being the breadwinner of the family harus basically restart their career and reestablish their wealth that they have lost basically jadi tahun 2007 itu keluarga Gabriel harus siap menghadapi apa yang udah hilang ya Gap ya iya betul so sebelum aku lanjut ke basically so basically my parents itu pindah balik ke Indonesia setelah setelah crisis itu dan my mom got got introduced to the insurance industry oke jadi tahun 2007 jadi tahun 2007 keluarganya Gabriel kembali ke Indonesia ya karena terkena krisis ya Gap ya dan untuk sebenarnya memang balik tahun tahun 2011 2011 oke jadi tahun tahun 2011 oh 2013 tahun 2013 2013 ibu ingat menjadi agen asuransi ya Gap ya iya oke dan oke lanjut saya melihat ya ibu saya menjadi agen asuransi itu cukup untuk apa yang apa ya yang dia hasilkan itu cukup untuk biayain gaya hidup dia oke jadi Gabriel yang dijalankan oleh Ibu Inga selama menjadi agen ya mamanya Gabriel itu ya cukup untuk 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 meng-cover biaya hidup ya Gap ya bukan cukup tapi bisa bisa maintain gaya hidup waktu kita masih berkelimpahan oke bisa maintain gaya hidup dengan level kemewahan cuma cukup aja iya oke dengan level stabil ya seperti tahun-tahun oke jadi saya melihatnya being introduced to the insurance insurance business as well cuman kita sebagai anak muda itu gak pernah tertarik untuk bisnis asuransi karena di zaman dulu itu yang saya lihat ya in terms of demographics the working force itu kebanyakan orang-orang yang sudah tua oke belum ada jadi pandangan Gabriel mengenai bisnis asuransi dan industri asuransi jiwa ini adalah untuk orang-orang tua ya Gabriel bukan anak muda lah buat bisnis insurance iya betul oke jadi i i pursued basically my education in order to get a good career in marketing karena aku emang suka marketing dan aku itu jago banget di area in terms of my writing so i'm very good in writing oke jadi Gabriel sangat paham soal menulis ya gap ya itu adalah skill-nya Gabriel dan Gabriel sangat paham di bagian marketing ya jadi Gabriel itu disini yang aku baca dari powerpointnya adalah lulusan Monas University ya bachelors business ya oke gap jadi Gabriel powernya itu di writing ya menulis konten gitu ya bener ya gap ya iya betul ya betul cuman ya when like a lot of young individuals graduate from university there is a big apa ya struggle in terms of finding jobs and you realize that yang harusnya university ajarin kita itu adalah how to build network how to basically find a job how to set yourself apart from other individuals competing for the same job and how to have an entrepreneurial mindset oke jadi begitu Gabriel lulus ya yang Gabriel gak dapetin dari kuliah itu adalah bagaimana cara mencari kerja dan bagaimana mengontrol keuangan ya dan bagaimana caranya berkomunikasi dengan teman ya dengan atasan dan orang-orang yang dapetin iya iya i di kuliah di monas university Gabriel gak dapet beberapa hal tadi ya salah satunya komunikasi dengan orang-orang terdekat ya bagaimana cara berkomunikasi oke iya so i i saw that as a huge problem especially di jaman sekarang itu untuk millennial cari kerja itu susah especially dengan populasi indonesia yang sangat tinggi oke jadi dengan populasi indonesia yang saat ini banyak Gabriel itu susah untuk rata-rata orang itu susah dapet kerja karena populasi indonesia sangat banyak iya betul dan gara-gara itu ya kita sebagai millennials itu pasti merasa banyak anxiety stress and depression karena ya how are we supposed to become successful and independent at a such a short time span karena yang namanya millennials kita want things immediate and quick oke jadi bahwa Gabriel itu kan salah satu millennial ya dan beberapa millennial itu punya pemikiran bahwa kita kan harus cepat ya dalam mengambil sebuah keputusan dan pokoknya soal kalian harus cepat tapi masalahnya ini susah buat dapet kerja ya untuk teman-teman Gabriel ya yang di lusun Melbourne sangat stress dan depresi untuk menghadapi kenyataan ini yang sangat sulit untuk dapet kerja ini benar ya betul tapi ya I was very fortunate untuk dapet job opportunity di Tokopedia jadi Gabriel kerja di Tokopedia ya waktu pulang dari Melbourne udah lulus Gabriel kerja di Tokopedia langsung untung dapet pekerjaan ya beruntungnya ya 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 itu untung banget dan itu ya kalau enggak dari personal apa ya personal connection itu mungkin aku enggak enggak dapat kerjaan di Tokopedia jadi kalau enggak ada orang dalam mungkin Gabriel enggak dapat kerja di Tokopedia begitu ya iya betul so aku kerja di Tokopedia itu pertama sebagai intern ya teman-teman intern sebagai konten writer dan ada apa ya long term long term probability that I would work there full time oke jadi Gabriel disini sebagai konten writer ya dan udah mau full time ya Gap ya di Tokopedia ya selama aku kerja disana dua minggu dikasih projek gede dan I executed that project well I was given a permanent job offer dalam waktu dua minggu oke jadi dalam tempoh waktu dua minggu ya Gabriel udah dikasih projek besar dan Gabriel berhasil menyelesaikan projek itu dan Gabriel juga ditawarin untuk bekerja full time di Tokopedia jadi bukan intern lagi ya Gap ya ditawarin untuk kerja full time ya iya oke cuman ya kenapa aku gak accept the job offer working in Tokopedia although Tokopedia itu adalah perusahaan yang gede banget kantornya sangat mewah disini Gabriel tolak penawaran kerja full time ya jadi Gabriel ditawarin kerja full time di Tokopedia tapi Gabriel tolak ya ya oke lanjut ya aku tolak itu ya karena saya merasa kalau kita kerja sebagai karyawan yang saya lihat keadaan di Tokopedia itu ya income kita itu gak sesuai gaya hidup kita oke dengan gaji 5,3 jadi menurut analisa Gabriel bekerja di Tokopedia itu gak sesuai dengan gaya hidupnya Gabriel yang dimana Gabriel terima gaji itu 5-7 juta per bulan ya Gap ya gak sesuai dengan gaya hidupnya Gabriel oke dan hal yang banyak anak muda harus tahu setelah selesai kuliah dari Australia atau dari US kalau kita misalnya mau nego dengan salary yang kita dapat itu high percentage kita gak akan dapat salary yang kita mau karena ada 3.000 kalau negosiasi untuk naik gaji ya kita gak bakal dapat gaji yang kita pengen ya Gap ya pasti ya karena di luar sana itu pengen yang pengen di posisi kita gitu ya Gap ya iya karena ada banyak orang-orang lain yang yang compete for the same job as ours iya gara-gara masalah yang tadi Gap ya tokopidu itu apa tuh populasi Indonesia banyak banyak yang bisa gantiin kita ya jadi kita ditekan ya posisinya betul dan misalnya kita sebagai anak muda udah settle nih untuk kerja di salah satu perusahaan yang we dream of oke misalkan income kita di posisi 5 tahun atau 7 tahun ke depan itu cuma 25 sampai 35 juta oke jadi itu pun Gabriel udah prediksi dan udah hitung ya dalam tempo 5 sampai 7 tahun ke depan income mentok itu 25 sampai 35 juta per bulan ya jadi pasti ada beberapa beberapa temen pasti sudah aware of Robert Kiyosaki and how he created the the cash flow quadrant buat temen-temen pasti udah paham ya soal soal gambar ini ya yang dibahas oleh Robert Kiyosaki ya yang namanya cash flow quadrant ya pasti temen-temen semua udah udah sering liat oke yeah so based on the cash flow quadrant ya we cannot work as an employee a self-employee self-employed because there is no time freedom there and there is no passive income so oke jadi kerja sebagai karyawan dan self-employee di sebelah kiri kita gak akan pernah bisa mendapatkan yang namanya passive income oke hmm hmm so jadi solusinya ya kita harus berbisnis jadi solusinya itu kita harus cari bisnis nih oke betul dan cara aku analyze as a young individual on where I should invest my time aku pakai konsep opportunity cost oke jadi menurut analisa Gabriel ya sebagai generasi muda ya jadi itu ada yang namanya opportunity cost gimana nih so opportunity cost itu is secara aku jelasin ya di dalam hidup orang masing-masing itu pasti kita mengalamin ada dua opportunity yang lagi ditawarin ke kita oke apa itu dua opportunity apa itu dua pertimbangan dua kesempatan ya dua ya dua pertimbangkan dua pertimbangan dua kesempatan oke apa itu so so if we have two opportunities A or B kita harus evaluate which is a greater opportunity that we are forfeiting kalau cost opportunity itu lebih tinggi untuk kita forfeit ya berarti kita harus ambil itu opportunity oke jadi kita masih hitung-hitung nih waktu yang kita keluarin sama apa yang kita dapat benar gak betul so itu yang kita harus timbangkan kalau kita mau pilih opportunity yang kita masih pertimbangkan adalah dengan waktu yang kita keluarkan hari demi hari apakah seimbang dengan apa yang kita dapat begitu maksudnya gap ya 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 betul oke so aku udah analyzed kalau misalnya kerja sebagai karyawan tidak adalah tidak option untuk saya kira-kira kerja sebagai self-employed jadi jadi kan Gabriel udah lihat nih ya kalau jadi karyawan itu kan kayaknya dari waktu yang Gabriel abisin itu gak worth it dengan duit yang Gabriel dapet ya nah terus Gabriel lihat nih gimana kalau jadi self-employed nah gak boleh lanjut game ya so saya lihat sebagai self-employed ya these are so independent individuals who work solely for themselves and these people tend to represent independent shop owners lawyers and doctors dan jujur ya income mereka bisa jauh lebih gede daripada orang karyawan sekitar 25 sampai 50 juta kalau kita menjadi self-employed seperti lawyer dokter soko retail traders itu income-nya bisa di atas karyawan average 25 sampai 50 juta per bulan ya ya oke and then ya cuman kalau kita kerja sebagai self-employed long term the biggest cost that we are forfeiting adalah waktu oke jadi kalau kalau kita jadi self-employed ya yang kita mesti pikirin untuk jangka panjang ya adalah waktu yang akan hilang ya gap ya iya because time is an asset that cannot be rewind oke jadi waktu itu kan gak bisa dibalik ya itu kan berharga banget ya gap ya waktu gak bisa dibalik betul so kebanyakan orang di posisi self-employed 72% itu stage that anak-anak itu yang bokapnya self-employed itu stage that they wish they had more time alone with their dads oke jadi beberapa anak-anak itu yang papanya adalah self-employed mereka tuh 72% berharap aduh semoga gue bisa punya waktu yang lebih nih sama orang tua saya gitu ya so a lot of children whose parents are self-employed they never feel connected sama their parents oke jadi beberapa anak yang dari yang papanya papa mamanya self-employed itu mereka tuh surit lah berkomunikasi sama keluarganya gap ya daripada lebih 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 temen-temennya lah dibanding sama keluarganya begitu ya gap ya iya betul so i realized that this is not a lifestyle that i want for myself in the future and for my family so jadi ini kayaknya the next option ya adalah jadi ini kayaknya bukan keinginan saya nih menjadi self-employed untuk buat saya dan jangka panjang begitu ya gap ya iya so aku mikir ya business owner adalah the best option lah cuman starting a business kan requires huge amount of capital gabriel ya solusi terbaik adalah kita harus membangun sebuah kerajaan bisnis ya gap ya betul ya ya oke halo but most but most but most businesses yeah they require a lot of amount of capital and business business ito you got high risk because according to a statement 70% to 90% of startup business itu fail oke jadi kalau yang namanya bisnis kan gak main-main gap ya modalnya ya sekitar 2-10 miliar ya jadi banyak resiko nih dalam membangun sebuah bisnis apalagi untuk startup startup company itu 70-90% itu gagal ya betul and it requires a lot of time investments to gain the entrepreneurial experience evaluate your market establish a good business and a good training system untuk karyawan kamu and yeah for me yeah it's not a risk I'm willing to take especially since aku gak ada capital itu banyak beberapa faktor yang kita pikirin salah satunya pengalaman terus bagaimana caranya kita training kita punya karyawan staff dan bagaimana cara sistem bekerja di dalam bisnis kita betul ya gap ya banyak yang masih kita perhatikan so ini adalah business example ya teman-teman dan kenapa aku kasih business example ini karena kebanyakan business trend di jaman sekarang itu banyak anak-anak muda itu mau bangun business seperti toko kopi bubble tea atau restoran kecil banyak banyak orang yang sekarang bisnis toko kopi bubble tea dan restoran kecil itu kan modalnya gede banget kan ya teman-teman jadi modalnya besar dan anggaplah modalnya itu 3,5M ya teman-teman anggaplah modalnya 3,5 miliar buat bangun bisnisnya modalnya dan karyawan dan lain-lain ya gap ya iya kalau modalnya itu 3,5M dan anggaplah income kita on average yang kita terima itu 25 juta dari sebuah toko kita berarti dalam waktu setahun kita baru menghasilkan 300 juta oke jadi Gabriel sudah menganalisa nih dengan modal kita 3,5M itu kita bisa dapat income itu rata-rata 25-45 juta per bulan jika lancar ya dan itu baru baru balik modal itu 300 juta baru sekitar 300 juta setahun ya setelah potong-potong segala macam ya iya terus so kalau income kita setahun itu 300 juta untuk kita break even itu lebih dari 10 tahun oke jadi butuh waktu di atas 10 tahun buat bikin balik modal aja ya betul oke apa solusi untuk anak muda kalau mereka mau berbisnis dan aku sangat beruntung untuk mengembangkan kesempatan yang namanya Vision Alliance oke jadi ini Vision Alliance ini ada sebuah bisnis yang bisa dijalani tanpa modal ya resiko pengalaman dan pengsapasarnya sangat bagus ya sejajak ya ya oke terus so when I first got introduced to this business system yang namanya Layabiru just like many young individuals I'm a bit skeptical ya karena aku nggak mau kerja sebagai agen tujuannya hanya jualin produk dan Gabriel lihat dari bisnis ini tuh Gabriel nggak mau jadi agen yang cuma jualan aja ya iya works works later on so for me working environment that can build relationship build bond itu penting gap gimana ya ngomongnya apa ya oke jadi maksudnya gimana gap nggak ngerti jadi buat Gabriel dia kan nggak mau jadi agen aja terus udah gitu dia penting untuk cari tempat yang mungkin nggak sekeren setrend di Tokopedia tapi dia mau cari tempat dimana dia sebagai milenial bisa bisa enak dia bisa ajak temen-temennya juga kan makanya dia direkrut kamu dia mau karena vision banyak anak-anak muda gitu loh oke jadi Gabriel juga bisa ajak temen-temennya buat join ke bisnis ini gap ya iya betul so ya aku lihat ya bisnis ini sangat berbeda yang dari yang saya tahu di tahun 2013 mengenai bisnis asuransi jadi ini bisnisnya ini beda karena dari layar biru ini kita hanya produksi di tahun pertama aja jadi layar biru ini kita hanya produksi di tahun pertama aja setelah itu kita bangun bisnis ya oke betul ya iya betul so business model ini hanya ada dua level business executive sama business partner jadi bisnis ini ada bisnis ekutif dan bisnis partner oke dan aku lihat kalau kita udah di posisi bisnis partner itu seperti kita adalah seorang franchisor oke jadi kalau kita udah di posisi bisnis partner itu kita udah sama seperti kita memiliki sebuah franchise bisnis ya iya betul dan for an individual to become a business partner requirement hurdle requirement requirement-nya hanya produksi 300 juta oke oke buat jadi bisnis partner itu hanya produksi 300 juta ya iya 300 juta dalam waktu setahun dan itu accumulative itu bisa dari our own personal network whether it is family friends atau acquaintances oke maksudnya gimana ya itu gimana ya so ya 300 juta itu bisa kita bisa dapat dari mana-mana aja itu bisa dari keluarga bisa dari teman-teman dari teman yang gak deket juga bener-bener 300 juta apa itu bisa didapat dan aku udah tau ya paling gampang itu so aku tau ya 300 juta itu sebenernya angka yang yang apa ya gak gak begitu susah karena aku tau ya angka itu bukan angka yang begitu susah ya Gap ya kalau kita bener-bener mau jalanin ya Gap ya iya betul karena aku tau ya semua orang itu butuh asuransi oke karena Gabriel tau setiap orang itu butuh yang namanya asuransi oke dan people at the age of of 50 to 60 and also people who have already started a family is more important for them to have an insurance plan oke jadi orang yang umur 50 sampai 60 tahun itu mereka itu penting banget harus punya yang namanya asuransi and I realized that if I can target family friends who are off that age dan Gabriel menganalisa kalau Gabriel bisa masuk ke pasar-pasar umur 50 sampai 60 tahun produksi 300 juta itu bisa cepat banget produksi 300 juta itu bisa cepat banget ya bener jadi bisa lebih cepat ya Gap ya iya so saya jalanin bisnis ini masuk full time quit dari Tokopedia itu tahun 2019 bulan Mei aku kerja ini full time jadi Gap udah doing confession ini sebenarnya tahun 2019 dan meninggalkan Tokopedia ya Gap ya dan dalam beberapa minggu dapat referral dari ibu saya dua nasabah yang butuh plan kesehatan yang seluruh dunia dan dalam periode dua minggu Gabriel itu sudah dapat referensi dan closing nasabah yang ngambil plan seluruh dunia world wide ya Gap ya iya betul sudah dapat closing yang besar dan itu 251 juta annual premium ya dan itu 250 juta ALP ya Gap ya dan my focus now is just to establish my own agency and bangun taman di bisnis asuransi jadi itu bisa buat Gabriel bangun taman di asuransi ya so i realize ya in one year if investing in this business bisa 20 juta dan itu terjadi oke oke dan dan itu pun dan 20 juta per bulan pun sudah lewat sama Gabriel ya Gap ya iya tahun pertama pertama so now i'm on my second year earning a passive income of between 50 to 60 juta itu udah nearing financial freedom teman-teman oke jadi yang Gabriel amir saat ini ya dua tahun join ke vision ya itu udah bisa dapat pasif income dan bisa buat Gabriel jadi bebas finansial dan all i need to do is to continue on finding the right individuals who 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 sees basically the vision on what we are trying to establish as an agency and jadi yang sarang Gabriel lakukan adalah lebih banyak lagi merekrut orang yang bisa dijadiin partner Gabriel untuk join ke bisnis ini ya iya oke kenapa aku sebut ini business legacy is because of of this example that i've created and i illustrate it in a way that so a lot of individuals normally start work between the age of 20 to 25 20 to 25 ya teman-teman so di usia 20 sampai 25 mereka mulai bekerja work day way up the corporate ladder dan biasanya di culture Indonesia itu di sekitar umur 30 udah kebanyakan orang itu mau nikah jadi rata-rata di Indonesia ini orang umur 30 lu terat-terat udah nikah ya gap udah mau settle down udah mau punya keluarga udah punya keluarga oke secara trend analis analisis if an individual starts work at that age it will take them yet around 10 to 15 years untuk jadi posisi manager so anggaplah di usia 35 ke atas ini orang udah menjadi posisi manager 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 director orang itu rata-rata jadi manager lah ya udah mapan lah ya iya dan kebanyakan most people age 55 would already consider getting their pension oke jadi ternyata orang itu umur 55 udah mau pensiun dan di usia 65 mereka udah mikir retirement dan kalau umur 65 orang rata-rata udah mikir udah retire udah pensiun udah gak mau kerja lagi nah i just want to bring one important point ketika orang ini retire dengan posisi director atau CEO anak itu udah di usia 25 25 sampai atau 30 oke jadi rata-rata tuh orang kalau ada umur 65 itu rata-rata tuh anak mereka udah umur 25 sampai 30 sampai 35 gitu ya umur 25 sampai 25 sampai 30 lah ya dan unfortunately mereka tidak dapat mendapatkan posisi dan titik bahwa ayah atau ayah has worked dan sayangnya anaknya mereka itu gak bisa nerusin apa yang ayahnya jalanin gak bisa terusin apa yang ayahnya kerjain gitu anaknya harus mulai lagi dari awal ya betul and this is the lifestyle and reality if we are we as a young individual were to pursue a working professional oke jadi dan begitu pun sama kalau kerja sebagai professional atau self-employed ya betul so what makes this business different what makes vision different is bisnis ini bisa kita warisin oke apa yang membuat bisnis vision itu beda karena di vision ini kita bisa langsung warisin betul betul so you don't have to worry of your children struggling finding a job working the corporate ladder kita struggle nanti ya untuk saingan sama kerjaan-kerjaan yang lain karena kita udah siapin bisnisnya disini bener ya so ini ya so ini adalah the biggest for me the biggest reason kenapa saya join disini because it is a good business it is a business with great longevity potential and in two years anak muda bisa financial bisa beli rumah kan itu luar biasa banget gabriel udah bisa punya aset baru gabriel punya rumah itu di elements gabriel bisa dapet aset baru dari bisnis ini dalam tempo waktu dua tahun itu di elements di agennya itu di martin ada ngerin dan aku hanya mau sharing oh iya oh iya dan agen saya yang bantu closing this housing housing apartment deal itu juga agen sama saya oke jadi agennya jadi yang gabriel beli properti ini juga kamu sebagai timnya di gabriel division dan tunggu aku mungkin exit slide sebentar ya aku mau kasih lihat sebenarnya temui saya di sini jadi bagi aku ya melakukan bisnis pasti ada challenge nya jadi buat gabriel menjalankan bisnis ini juga ada tantangannya apa tantangannya gabriel so the challenges is rejection itu definitely number one that you experience working in this business adalah penolakan yang gabriel alam kedua php itu banyak pasti php ya jadi pemberi harapan palsu dan ketiga ya the challenge is how do you change people's mindset yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah bagaimana merubah pola pikir orang yang sedang kita approach ya gap ya so so ya i understand ya pasti but the biggest struggle ya is facing that rejection and how you cope with with that oke apa tuh artinya so biasanya kan kalau orang itu terima penolakan kan kalau no man kan kadang-kadang kita bisa merasa down banget kan kok oh iya ngedown 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 banget kan kok karena ya kok temen-temen saya gak masuk-masuk ya kok banyak yang phpin saya ya so hal yang kita harus tahu ya number one ya everything is a process ya kok jadi ya kita mesti paham semua itu proses bener ya gap ya itu proses kita nabur itu adalah proses waktu kita menabur oke dan ingat ya kita adalah the biggest the biggest asset dan ingat bahwa diri kita itu adalah aset yang paling besar ya gap ya kenapa tuh because apa yang kita pernah mengalamin di masa lalu what we have what we have experience and our and our dreams and our goals and our aspiration itu yeah that is our biggest driving driving force oke oke jadi pengalaman-pengalaman yang kita dapat ini adalah apa ya maksudnya apa ya apa ya ada yang tahu ada yang bisa bantu gak maksudnya masih oke aja ya because yeah everything is in God's hand and in God's timing itu number one and we are we are still in that process stage where we are still learning we're still developing we're still building ourselves as a person and oh oke oke bentar 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 jadi jadi intinya adalah Gabriel banyak ditolak banyak di PHP tapi tetap kenapa dia masih ada di bisnis ini ya karena dia tahu semua itu proses tadi dia udah bilang nomor dua adalah ada waktunya Tuhan benar benar ya dia ya basically kalau gue lihat anakku itu dia sabar lumayan sabar maminya yang gak sabar oke 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 beter benar benar yes and 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 it's not yeah it's not easy translating your vision to other people kan po it takes a lot of a lot of time po so ya makanya ya itu yang hal yang aku tahu dan pasti ya aku percaya ya Tuhan itu membantu saya benar reason aku berada disini in the first place ya itu pasti ada tangan ada tangan Tuhan benar benar jadi Tuhan pasti bukan jalan ya buat Gabriel meskipun banyak tantangan seperti ditolak nasabah di PHP dan segala macam pasti Tuhan kasih punya rencana terbaik buat Gabriel oke so yes as long as we believe in ourselves we have a strong why and we have people that support us selama kita ada orang-orang yang apa tuh yang dukung kita ya pasti benar ya Gap ya ya mungkin aku ya buka sesi untuk Q&A aja ya kok oke boleh jadi Gabriel akan buka sesi Q&A buat kita semua ya jadi Q&A sudah dibuka Gap ya sekarang ya benar ya oke siapa yang mau nanya teman-teman ya kita bisa langsung nanya sama Gabriel dan dalam tempo 2 tahun teman-teman bisa lihat dia sudah bisa beli aset baru dan secara income saat ini sudah dapat pasif income ya Gap ya dan timnya pun udah jalan teman-teman ya nah siapa disini teman-teman yang mau nanya teman-teman ya boleh langsung ya saya mau nanya boleh Gap boleh boleh kok Gap kan pasti kan lingkupnya itu banyakan milenial ya iya betul kok terutama rekrutannya pasti banyak milenial ya nah pasti sering nemuin kan kalau misalkan anak-anak milenial yang mungkin notabene bisa kita bilang masih idealis lah ya kan pada saat kita tawarin visi ini itu ternyata ya mereka nggak lihat sama sekali gitu tutup mata gitu banyak yang berpikir karir itu number one nah caranya kita untuk buka mata mereka itu gimana ya Gap jadi seperti diri saya sendiri itu proses untuk untuk kita matanya terbuka itu ya itu proses bukan semua nangkep bisnis ini ya straight away gitu gitu kayak aku tidak mempunyai bisnis mindset aku bukan orang yang mau berjuang mau mengembangkan diri saya untuk saya asal kita nabur kita show them basically the business potential what layar be to represent to us in terms of financial freedom in terms of it can help membantu orang in a sense that kita provide them self protection and provide them in terms of business opportunity and for me sometimes older mereka nolak kita jadi in the end it's okay because belum tentu mereka nolak itu that means it's the end of it if we continue our progress in this business and we continue to show that this business is good is it's a business that people should invest in and it has changed our lifestyle completely ya pasti nanti it generates traction kayak people pasti mau ikut ikut kita dan anak muda itu kadang-kadang itu butuh proses proses mereka lihat wah kok kok bisa berubah banget kehidupannya kayak bisa beli mobil bisa beli rumah dan ya why not lah kayak aku ke acara Zoom-nya kayak BSP-nya kayak ada apa sih kayak di business vision karena aku gak mungkin join vision kalau aku gak tau anaknya kode ini Jonathan utama kayak aku lihat dia wah dia orang tuanya sama-sama kerja di business asuransi tapi kok lifestyle-nya jauh lebih lebih apa ya lebih bagus daripada saya kayak pocket money-nya gede banget dan kok orang tuanya jauh lebih sukses dari ibu saya gitu oke so yang penting kita continually brand out self Siko to the point where Melian Niels itu nanti dateng ke kita jadi itu yang tadi kamu maksud waktu pas jelasin di awal itu kita bikin taman bikin taman bikin taman make up find our own self-brand so kalau aku dan ibu saya kan kita kebanyakan anak muda dan orang tua membantu dari belakang kan ko so makanya aku sebutkan nama kita itu legacy business oke thank you thank you Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Tadi yang nanya siapa ya? Koleon. Jadi memang si Norman dulu pernah bilang, Gabriel kamu harus punya ciri sendiri, punya branding sendiri, supaya orang mau ikut kamu melakukan perniagaan ini. Nah makanya dulu waktu sebelum Gabriel join perniagaan ini, aku kan di ISN 1. Karena kita masih baru kan kita pasti masih jualan, establish branding. Dan belum ada Dini Utama, belum ada Layar Biru di Allianz. Jadi kita lebih jadi profesional agent. Makanya dulu grupnya kita namanya, grup saya namanya 100 years advisory. Karena saya background dari banker dan MDRT, jadi saya lebih ke arah advisory. Tapi waktu Gabriel masuk, dia change menjadi 100 years legacy. Karena Gabriel itu unik, dia memang benar, dia benar-benar join jadi dia attract orang-orang yang mungkin kombinasi antara his age dan saya punya usia. Di mana orang-orang tua udah pada mulai pensiun, udah mau retire gitu. Dan mereka mungkin baru sadar, oh nggak punya asuransi. Anak-anak gue cari kerjaan susah, gaji cuma 5 juta. Nah, jadi Gabriel dan saya, kita banyak, lama-lama kita tahu, oh jadi kita punya target market tuh orang-orang seperti itu. Yang punya anak milenial dan mereka sudah mulai masuk masa pensiun. Jadi kita menemukan niche itu ya, market kita itu memang. Makanya banyak yang join di tempat kita half-half gitu ya. Ada milenial, ada yang 30s, ada yang 40s. Campur sih kayak grupnya Norman juga. Tapi yang kita lihat trendnya lebih ke arah anak dan orang tua. Dan buat Gabriel yang bahasa Indonesia kurang bagus, dan itu dia banyak kendalanya, banyak sekali. Makanya maminya sabar gitu. Jadi ya makanya saya bantu gitu. Dan seperti Berdina dan Adit, seperti siapa lagi ya. Jojo juga tadinya kan Jojo bahkan join lebih belakangan daripada Gabriel. Waktu zamannya pandemi dia baru join si Jojo. Terus siapa lagi ya, grup kita banyak sih yang... Tapi ya gitulah, seperti grup-grup alamin ya. Kita punya presentasi yang aktif itu sekitar 34%. Lumayan sih, tapi kebanyakan mereka itu kayak orang otodidak gitu, kayak saya dulu gitu. Jadi mereka nggak terlalu senang banget gitu, training-training gitu. Jadi kita sih, Gabriel sama saya masih banyak berdoa supaya kita dikirimin orang-orang yang seperti Amanda gitu ya. Yang rajin, yang muda, yang udah mulai punya network sendiri. Jadi ya seperti Gabriel bilang tadi, kita sabar, kita di-PHP-in nggak apa-apa. Pokoknya kita tahu bahwa layar biru itu benar. Gabriel punya why. Walaupun ya banyak di-PHP-in lah, banyak kendalanya. Tapi kita jalannya terus. Kayak kan Norman bilang, yang penting konsisten, aktivitas, pasti grupnya besar. Yaudah kita lakukan itu. Kadang-kadang saya suka, WI Norman ini Norman, kita kerja loh, nggak kelihatan aja. Karena kita lebih fokus di grup sendiri gitu. Udah. Ya. Thank you, Winga. Thank you, thank you. Terima kasih. 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 of how to manage a team as well when it expands at such a quick rate, how to motivate your team as well. It requires process. Then for me, number one, knowing your why is the biggest driving factor. So, ya, dan sabarlah sama millennials sih, harus sabar banget. Karena ya, millennials aku tahu, kita adalah orang yang cukup yak, yang aku bilang ya, millennials zaman sekarang, ya, kita harus berada di tempat-tempat, ya, teman-teman. Karena, dan itu gara-gara, kebawaan dari orang tua, I guess. So, for me, ya, I was brought up with, ya, untuk menjadi orang mandiri, untuk, ya, not value money as well, kayak, money don't fall on trees, you know, kayak, you have to work for it, gitu. Dan, ya, aku realize ya, millennials itu, ya, nowadays, we tend to be slack. Because, ya, for example, ya, dibanding anak, anak Indonesia Chinese, ya, dibanding, dibanding Australian, ya. Like, how, how Australian people see us, itu kita, anak yang very spoiled. Kalau kita, sekolah di Australia, ya, kalau no man. Because, in, in Western culture, in, the bullies culture, itu, anak di usia 18, kita udah, udah harus tinggal sendiri. Udah harus sendiri, ya. sih, kalau di sini, kayak, Indonesia, Indonesia, and Chinese culture, di usia 18, kan, kita masih tinggal sama keluarga. Sampai, ya, kita di usia sekarang aja, tuh, kita masih bisa, masih bisa tinggal sama keluarga. Iya. So, jujur, kalau kita, dengan, how blessed we are, to be raised in, an Indonesian, and Chinese culture, orang tua yang sayang kita, dengan penuh hati, and parents support us, wholeheartedly, kita pakai, kesempatan itu, for me, to take risk, to explore new things, especially, kayak, explore this, business as well, kayak, a lot of anak muda, pernah present, ya, seperti, si siapa tuh namanya, si Dylan, mumpung kita masih, di rumah orang tua, orang tua masih, provide for everything, in terms of our, daily expenses, cost and bills, pakai, waktu itu, untuk bangun bisnis kamu, karena kamu, gak ada tanggungan jawab. Iya. So, itu bener banget sih. So, I do believe, ya, younger people, need to realize that, don't waste too much time, working co-operatively, ya. Iya. Dan, kayak saya sih, di business in, di kejadian ini, ya, I don't have a wide range of network, ya. Aku palingan, ya, network aku dari, berapa, yang, semua dari kuliah sih, and mutual friends. Dan, I just, what I do is, at the moment, ya, aku, DM, DM temen-temen, saya sih, either masih kuliah, atau, kerja co-operatively, Aku kayak, I find, kan, kita, kalau udah temen sama orang, kan, kita bisa tahu, kan, in terms of their work, work ethics, in terms of cara mereka mempikir, itu, bagaimana. So, aku, target those people, yang aku, aku tahu, ya, mereka enggak, orang pemales. So, aku WA, WA, kayak, aku sharing, gitu, kayak, mengenai bisnis ini, gitu. dan, whether they, join or not, ya, menurutku, enggak apa-apa. So, aku, I constantly, yeah, use, the social media platforms, for my branding now, and, to, DM temen-temen, temen-temen yang, masih kuliah sih, atau masih, in the position of finding job opportunities. Kayak, dari, kemarin-kemarin aku posting, kayak, aku beli apartmen, itu kayak, ada sih, kayak temen-temen, kayak, kayak, mau zoom sama saya. kayak, apa sih bisnis ini, gitu. Ada juga yang penasaran, jadinya, ya. Iya. Ada juga yang pasti, kayak, pas penasaran, tiba-tiba mereka kayak, setelah kita jelasin, kayak cuek, gitu, kayak PHP, gitu. kayak, kayak nggak bales lagi, gitu. Emang sih, anak muda itu unik. Jadi, ya, yang penting ya, terus benabur sih. And, I very like that, by reverse of how, one mustard seed that we plant, itu bisa menjadi pohon gede sih. Oke, itu aja sih, yang aku mau sampaikan ya. teman-teman. Oke, thank you, Gap. Oke, Gap, sukses selalu ya, buat tim Gabriela. Thank you, Ko. Manju terus, Gabriel. Thank you, Ko. Thank you, Gap. Thank you semua. Thank you, Gap. Thank you. Thank you, Gap. Thank you. Thank you for your time. Thank you, Gap. Sukses terus. Thank you, Gabriel. Thank you. Tadah, sumpah. Selamat makan malam. Kalau belum pernah makan. We're left ya. Makanan kamu udah dimakan abis. Thank you. Sukses, Gabriel. Thank you, Gabriel. Thank you.